Kita ikuti informasi yang pertama, akibat kecelakaan bus tertabrak kereta api di Tulungagung belasan orang luka-luka. Seluruh korban dirawat di rumah sakit Dr. Iskat. Dua diantaranya mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan intensif. Sebanyak 14 penumpang bus rombongan wisatawan yang mengalami luka-luka akibat bus terlibat kecelakaan tertabrak kereta api di Tulungagung pada Minggu 27 Februari pagi dirawat di rumah sakit Dr. Iskak Tulungagung. Dr. IGDR Suda Dr. Iskak, Dr. Furkon mengatakan dari 14 korban yang dirawat, 12 korban mengalami luka ringan hingga sedang. Sedangkan dua lainnya mengalami cedera berat. Satu korban cedera berat mengalami pendarahan di dalam dada dan retak tulang belakang. Sedangkan satu korban luka berat lainnya masih anak-anak mengalami patah tulang dan lepas sendi. Rencananya, satu korban luka berat akan dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya atau rumah sakit Saiful Anwar Malang. Sedangkan korban cedera berat anak-anak dilakukan tindakan operasi di era Suda Dr. Iskak. Yang dirawat di sini 14 pasien. Tadi awalnya 15, yang satu meninggal. Jadi perawatan sebentar karena cedera otak berat. Perawatan sebentar, akhirnya meninggal. Yang sedang dirawat di sini masih tersisa 14 pasien. 14 pasien itu, yang dua cedera berat, yang 12 cederanya ringan cedak. Ini yang satu ringan, cuma luka-luka ringan. Kayaknya rencana pulang satu. Yang berat seperti apa? Yang berat itu cederanya di dada, sampai ada cederanya di dada, sama ada ruka di tulang belakang. Rencananya nanti juga, kayaknya berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at.